Yang pemirsa guna mencegah penyebaran virus COVID-19, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berencana akan melakukan penyekatan masuk dalam kota Kuala Tungkal. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya kasus virus COVID-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sebab saat ini Tanjung Jabung Barat telah zona hijau atau masuk dalam zona aman. Meski status Kabupaten Tanjung Jabung Barat zona hijau, namun bukan berarti PMK Tanjung Jabung Barat lengah dalam antisipasi penyebaran virus COVID-19. Sebab pencegahan terus dilakukan, salah satunya genjot vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat, mengatakan Kabupaten Kuala Tungkal berencana melakukan penyekatan masuk dalam kota Kuala Tungkal. Ini dilakukan sebagai antisipasi lonjakan kasus ketika Natal dan Tahun Baru. Penyekatan direncanakan mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Insya Allah nanti mulai tanggal 23 Desember sampai tanggal 2 ya, tanggal 2 kita akan memasuki BKM level 3 hingga kegiatan Atal dan Tahun Baru tidak ada ya, dan kita akan kembali menerapkan seperti yang kita terapkan pada saat kita mengadakan LPG. Mungkin ada penyekatan-penyekatan, kemobian, membuarkan kalau ada pertemuan-pertemuan pada tanggal yang memang sudah ditentukan secara pusat. Ini dalam langkah maka antisipasi, jangan sampai ada gelombang ketiga katanya ya, COVID-19 gelombang ketiga. Lebih lanjut, Anwar Sadat menambahkan bagi masyarakat yang masuk dalam kota Kuala Tungkal, diwajibkan menunjukkan kartu vaksin. Selain itu nantinya ketika malam tahun baru akan gencar dilakukan razia operasi justisi, sasaran utama membubarkan pesta malam tahun baru. Yang dapat menimbulkan kerumunan dan apabila masyarakat yang melanggar, maka diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku. Surya Kurniawan, JAK TV, Pelaporkan. Selamat menikmati.